Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Istianasul Istianasul Channel sederhana dan apa adanya Nah, sebelum ke video aku Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe Supaya channel ini lebih berkembang Nah, beberapa hari ini tuh aku gak bikin video Termasuk lama ya, satu minggu lebih Karena kendala jaringan-jaringan disini tuh hilang-hilang terus Yang kedua juga lagi sibuk Ya, jadi aku mau mereview serum dari KFs Klinik Yang terbaru, kemasan terbarunya Karena banyak banget pertanyaan dari kemarin tuh ini Ini baru mau mereview guys Jadi simak saja video berikutnya Guys, ini adalah packaging dari serum Rejif terbarunya Seperti ini Yang di belakang tetap ada stiker warna biru Dan disini ada tanggal produksinya Bukan tanggal expired ya guys Dan juga ada nama apoteknya Pembuat dari KFs Klinik ini Dan juga ada alamatnya di bawah sini Ini di bawah nama dokternya Ini adalah alamatnya Kemudian Ini isinya 10 ml Botolnya kaca Kemudian dia berbentuk pipet Yang di atas ini empuk guys Kayak gini Ini keras juga Serum Rejif yang terbaru Ini kaca-kaca, ini pipet Kemudian kita buka guys Diputar Nah ini isinya Cairan Warna putih bening Jadi ini kalau dibilang kental Nggak kental Ini kental sedikit Cuma nggak dominan ya Nih Seperti ini Oke guys Jadi sebelum kalian ke Cara pemakaiannya Ataupun Aplikasian dari serum itu Jangan lupa Apa sih serum itu? Serum itu adalah sebotol Cairan kecil seperti ini Berwarna jernih Bertekstur ringan Dan juga Bebas minyak Jadi Di dalam serum ini Ada bahan aktif Nah di dalam Z aktif Dalam serum ini Itu ada Z antipenuhan Antioksidan Peptida Dan juga banyak vitamin lainnya Yang terkandung dalam Z ini Seperti Untuk mencerahkan Vitamin C Vitamin E Itu ada di sini Jadi guys Buat kalian Seumpama mau pakai serum Cara pengaplikator serum Yang baik dan benar Ini yang berbentuk pipet Seperti ini Kalian langsung aja Ke wajah Tapi Jangan sampai Menyentuh wajah Karena di dalam kulit wajah Itu ada bakteri Karena kita banyak aktivitas Kemudian ada debu Meskipun kita di dalam rumah Pasti ada yang menempel Di kulit kita Jadi Jangan sampai pipet ini Menyentuh ke Kulit wajah kita Kalian bisa juga Memakai di tangan Dengan cara Cuci bersih tangan kalian Kemudian ditempel-tempel Di pijat-pijat Atau bisa dipakai di ibu jari Kemudian taruh seperti ini guys Jadi untuk serum Bisa kalian pakai Di siang Atau di malam hari Biar gak boros Kalian pakai di malam hari Dan jangan lupa Kalau pagi kalian pakai Sunscreen Percuma kalau kalian Malamnya pakai serum Kemudian paginya gak pakai Sunscreen Itu akan sia-sia Bisa dicatat ya teman-teman Serum itu Dari ke F Clinic Atau maupun yang lainnya Atau kalian Biasa ada tuh ya Cara pemakaian serum Nah kalian baca disitu Kalau gak ada Kalian bisa pakai serum itu Siang Pagi itu Waktu kita habis mandi Pokoknya Itu sama malam Untuk pemakaian serum Itu jangan juga Terlalu banyak Jangan juga terlalu sedikit Karena apapun Yang terlampau banyak Itu tidak baik Dan apapun yang Sedikit Atau kurang Itu juga gak baik Jadi yang pas-pas aja Oke guys Thanks for watching Buat kalian yang sudah Nonton video aku Mungkin hanya itu Yang saya sampaikan Tentang serum Pemakaian serum Dari KF Clinic Sebelumnya Jangan lupa Kalian like Comment dan juga subscribe Ya Thank you Terima kasih